Pemirsa pendaftaran Baca Pres, Baca Wapres resmi ditutup. Itu artinya kick off menuju kontestasi Pilpres 2024 dimulai. Serangkaian agenda telah disiapkan KPU dari masa kampanye hingga pencoblosan di bulan Februari mendatang. Lantas bagaimana kekuatan tiga pasangan Capres, Cawa Pres yang telah resmi maju. Lengkap dengan visi misi dan juga kendaraan politiknya berikut ulasannya. Tiga pasangan Capres, Cawa Pres resmi akan berkontestasi untuk memenangkan suara rakyat di Pilpres mendatang. Lalu apa kata fakta? Menurut survei bulan Oktober, elektabilitas pasangan Capres dan Cawa Pres Ganja Pranowo Mahfud MD merupakan net tertinggi dengan 31,98 persen. Tidak berbeda jauh disusul dengan pasangan Prabowo Subianto di Prataka Bungi Neraka dengan 31,32 persen. Sementara pasangan Andis Baswe dan Mohaimin Iskandar, elektabilitasnya adalah 28,91 persen. Ganja Remafud disebut sebagai pasangan yang saling melengkapi, baik dari karakter kepemimpinan hingga keberanian dalam membenahi hukum Indonesia. Sebelum menjadi Capres, Ganja Pranowo pernah menduduki kursi DPR RI dan juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Sementara itu Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua MK selama 5 tahun, lalu menjadi anggota DPR RI dan kini menjabat sebagai Menkopol Hukam. Sedangkan Capres Prabowo Subianto memiliki karir yang mentereng di militer, hingga menjadi Danjek Kopassus dan juga Pangkosrat dan kini menjadi Menteri Pertahanan. Sementara Cawapresnya yaitu Gibran Raka Buming Raka merupakan wali kota Solo. Selanjutnya Capres Andis Baswedan, ia pernah menjabat sebagai Mendikbud hingga terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Cawapresnya yaitu Ca Imin, ia pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kepuasa terhadap pemerintah itu 74. Yang tertinggi, yang tertinggi sumbangan terhadap 74 itu adalah Pokal. Berapa dia? 76. Lebih tinggi dari rata-rata terhadap pemerintah pusat dan daerah. Indeks penegakan hukum 64. Pasangan Ganjar Mahfud memiliki visi-misi bertema Menuju Indonesia Unggul. Dan di segi visi terbagi dalam Indonesia Unggul, Krak Cepat, Negara Maritim, hingga Adil dan Lestari. Sementara terdapat 8 poin dalam misinya yang semuanya diawali dengan kata mempercepat. Sedangkan untuk pasangan Andis Ca Imin, juga memiliki visi Indonesia adil dan makmur untuk semua, lantaran melihat banyaknya ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Terdapat 8 misi dari pasangan ini yang diberi nama 8 Jalan Perubahan. Sementara itu pasangan Prabowo Gibran yang mendaftar ke KPU di hari terakhir, juga telah menyampaikan visi-misinya. Pasangan ini mengusung visi Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8 misi, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Beri Ganjar dan Mahfud seluruh pemuda ini. Kita akan capai tujuan bersama itu. Kekuatan Parpo Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud diusung oleh PDIP, P3, Perindo, dan juga Partai Hanura. Mesin tim pemenangan nasional Ganjar juga telah bergerak cepat. Sementara pasangan Prabowo Gibran diusung oleh Kualisi Indonesia Maju, yakni ada Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, hingga PBB, dan Kelora. Sedangkan pasangan Andis Caimin diusung oleh Kualisi Perubahan, yang berisi Partai Nasdem, PKB, dan juga PKS. Seberapa besar peluang masing-masing pasangan calon? Saya kira terlalu cepat kita kalau misalnya menganalisis peluang dan kemungkinan mana yang lebih memungkinkan menang. Karena bagaimanapun, variable yang sangat menentukan adalah program yang akan ditawarkan. Tetapi dari segi sosok dulu yang kita lihat, karena memang secara program kan belum muncul ini, pasangan Ganjar Prano sama Mahfud MD. Kita lihat Jawa Tengah, di bawah kemimpinan dia. Kan dia gubernur dua priode. Bagaimana dengan pasangannya, yaitu Mahfud MD? Saya kira kalau mau jujur kita mengatakan, tidak saya temukan kekurangannya, kelemahannya. Prabowo kan sudah tampaknya, kelihatannya terlalu tua. Namun demikian, di-backup oleh Gibran yang memang sangat muda, sangat luar biasa. Tetapi disertai juga, katakanlah semacam, tanda kutip lah kita sebut kekurangan. Kenapa? Karena dia tidak melalui jenjang yang mematangkan proses daripada ketokohannya. Saya kira Manusma Sweden tidak ada sesuatu yang menonjol ketika dia Jakarta. Kenapa saya mengatakan itu? Tetap aja banjir, tetap aja macet. Saya melihat bahwa pasangannya ini, Mohemim Iskandar, juga ketika menteri tenaga kerja, tidak juga suatu yang menonjol. Dari visi-misi yang sudah dicanangkan dari para paslon, ini mana yang paling konkret dan juga realistis bagi Indonesia? Visi itu kan dream, visinya. Artinya masih sesuatu di cita-cita lah, yang masih abstrak. Diturunkan pada misi. Misinya biasanya beberapa poin, mengujudkan-mengujudkan dengan kata verb, kata kerja gitu kan. Jadi dari sudut visi-misi ini sebelum diturunkan kepada program, saya kira susah diukur. Turun lagi di bawah program, nano-targeting. Nano-targeting lebih rinci. Sehingga rakyat bisa tahu, kalau dia nanti memimpin, kita bisa evaluasi, ya tidak tercapai loh. Apa isu yang seharusnya diangkat para paslon ini, dan bagaimana sih kunci untuk memenangkan kampanye? Mengelola negara ini tidak gampang, karena kita tidak boleh hanya mengurusi ekonomi, tidak boleh kita hanya mengurusi hukum, tidak boleh kita hanya mengurusi politik atau demokrasi, itu harus berbarengan semua. Tetapi, ada semacam fokusing, bukan berarti utama sekali, tetapi yang lain juga mengikuti gitu loh. Sumber layar manusia, yaitu dalam konteks apa? Yaitu tiga hal, kesehatan, baru kemudian adalah pendidikan, baru kemudian adalah, katakanlah, kebersamaan kita, mineka tunggal nikah kita. Pasangan Capres-Cawapres yang telah resmi mendaftar, nantinya akan resmi ditetapkan pada 13 November. Selanjutnya, selama hampir 4 bulan hingga Februari 2024, para pasangan Capres-Cawapres beserta dengan mesin politik, akan terus bekerja dalam masa kampanye pemilu. Saya Raisa Nadia dan Rianka Putra, serta Juru Kamera Dede Rudi, sampai jumpa di Apakata Fakta selanjutnya.